Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Umlah kembali lagi podcast tapi sebelumnya biar kenal lebih dekat marilah kita sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panggilannya siapa? Halid sama Yusuf ya bisa diperkenalkan kepada Sobat Umlah mungkin namanya kalau boleh tahu umurnya atau statusnya dan lain sebagainya di Indonesia sudah berapa lama bisa dikenalkan sama Sobat Umlah dari Khalid dulu ya terima kasih banyak nama saya Muhammad Arif Khaled aku dari negara Afganistan sekarang aku mahasiswa di Universitas Ierlinga S2 HI Hubungan Internasional tapi aku disini khusus di Indonesia aku selalu berenang berenang? ya berenang berenang dengan volleyball volleyball? ya terima kasih Halid untuk Yusuf mungkin bisa dijelaskan atau diperkenalkan dirinya ya terima kasih untuk kesempatan ini bisa pasir di sini? gak apa-apa bisa, bisa perkenalkan diri perkenalkan diri nama saya Songko Yusuf kebanyakan panggil lucu saya dari Kampala Uganda itu Afrika Timur kalau sekarang lagi kuliah di Universitas Negeli Malang E1 Teknik Elektro saya seorang yang sangat suka main sepak bola sepak bola jadi kebanyakan panggil Ariman gitu Ariman? ya karena dari Malang oh Arimania? ya betul selain itu saya sering suka main ke pantai ke pantai? ke pantai mana malang? pantai udah ke gua Cina sendikin ya seperti itu kalau di sini nanti bisa ke paciran betul-betul habis ini pasti kesitu nah aku sangat suka berenang ya jadi itu hobi saya hobinya ya betul ya terima kasih disini kita nanti akan membahas apa ya karena sesuai dengan jurusan Khalid Khalid kan hubungan internasional ya ya nanti mungkin dari segi internasionalnya kalau Mbak apa Yusuf atau Ucup ya bisa bahasa Jawa juga ya sudah berapa lama ini di Indonesia? kurang di satu tahun ya? iya ini kurang satu tahun kami tinggal di Indonesia sama Yusuf juga ya berarti tahun 2022 ya? iya kalau Yusuf tadi tentang electrical engineering jadi nanti bisa kita padupadankan dengan hubungan internasional gitu ya kalau dari kalau dari se-Halid ini kira-kira apa ya mau dibahas ini kan tentang energet apa tentang apa ya elektrik ya atau tentang teknologi kalau di sana bisa dijelaskan seperti apa teknologinya? di negara siya kami juga poin dia in name atau teknologi di negara khusus negara Afghanistan especially about the improve of the communication technology in Afghanistan cell phones you can call them also mobile internet also communication connecting and also like the cross bordering nation cross nations this is all of them the facilities of the technology in mobile on technology on media social in Afghanistan why? we have different kind of the social medias if we say started from TikTok, Facebook, YouTube something like that like in Indonesia? before we have by the name of Dr. Engineer but now we have YouTuber, TikToker Instagramer in Indonesia like YouTuber, TikToker and very many people in Indonesia like as YouTuber number one in Indonesia you know? YouTuber number one in Indonesia yeah, yeah but YouTuber number one in Indonesia and your nation? nation your nation like YouTuber TikToker you know? aku, yeah, yeah aku di sini TikToker juga oh, TikToker juga ya, abis ini minsa aja TikTok ya aku dari sebelum ini kurang 5 bulan aku pakai di sini juga TikTok ini punya lebih 3.000 followers aku pun ya untuk ini aku juga belajar bahasa dari TikTok bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahasa Jawa berapa waktu coba bahasa Jawa mungkin ada bahasa Jawa aku cuma bisa berapa-berapa kata-kata seperti ini Matanun Matarzon Munggo Sambi-sambi 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 berapa kata-kata aku cuma tahu jadi untuk teknologi ini sudah sangat berkembang luar biasa di Afghanistan ya? iya di Afghanistan kemudian aku datang ke Indonesia di Indonesia aku lihat ini a little improve than Afghanistan karena di Afghanistan kita juga ada 4 kek war tapi kita tidak lebih banyak kembang ke teknologi tapi Indonesia mereka terima kasih kembang ke teknologi untuk memperbaiki teknologi untuk memperbaiki teknologi. E-learning education. E-learning education. By Zoom, by something like that. We are sitting in our home, but we are working from our homes. That's all of them the benefits of the technology. We learn from the technology how we earn the money. We are sitting in the home, but we can earn the money. In Indonesia, online course and e-learning course if any COVID-19. Yeah. Mulai dari situ, karena ada COVID-19 sehingga sudah mulai berkembang untuk kuliah online. Kalau di sana sebelum COVID-19, sudah ada online ya? Negaraku, kami juga punya untuk 3 bulan lockdown. Untuk 3 bulan. semua tempat ini buka. Sekolah, universitas, tempat kerja. Semua buka. Karena di negara aku, ini tidak ada banyak COVID-19. Untuk ini cuma untuk 3 bulan, yang punya lockdown, setelah ini semua tempat buka. Buka. Buka? Di sini sampai 2 tahun ini. 2020 sampai 2022 ini banyak sering lockdown, masuk, lockdown masuk. Tapi memang kuliah dengan online. Ya. Saya juga datang pertama kali ke Indonesia. Kami juga untuk 7 tahun, 7 bulan. 7 bulan kami belajar dari kamar. antara dairat, online. Online. Sama para pelajar. Untuk COVID-19, ini juga sebuah terbaik dengan teknologi. Kalau itu tidak ada teknologi seperti ini, kami akan berat� diamond. Kita tidak bisa lanjutkan pendidikan kita, pendidikan kita, kita bisa bekerja di hari ini. Semua teknologi itu tidak mungkin. Sudah berkemas sangat pesat atau gimana? Menurut saya kalau teknologi di Uganda itu masih levelnya mungkin 40. Karena kalau aku lihat di Indonesia orang sudah sangat terima teknologi. Mungkin kalau kuliah waktu pandemi, tadi dia sudah bahas bahwa di Afghanistan cuma 3 bulan, tapi di Uganda hampir 2,5 tahun. Nah di dalam 2,5 tahun mahasiswa tidak masuk kuliah sama sekali. Jadi waktu itu, habis COVID-19 banyak mahasiswa yang tidak sekolah lagi. Tidak lulus. Kenapa? Karena badannya sudah gemuk, sudah merasa, sudah dewasa. Jadi mereka tidak mau sekolah lagi. Itu dampaknya karena teknologinya di Uganda masih tidak bisa online. Jadi waktu aku sampai di Indonesia, aku sangat kaget. Anak-anak di sini lanjut kuliah ketika COVID-19, habis itu banyak sesuatu yang boleh pakai teknologi. Contohnya main ke mall, kamu mau beli sesuatu bisa sekarang aja. Sudah bayar dong. Sudah bayar, pakai curies. Ya itu kalau di Uganda sekarang masih proses. Jadi teknologi di Uganda itu cuma mungkin kalau handphone itu ya sudah ada. Ya tapi orang belum mulai terima teknologi yang sangat tinggi. Ya. Sesikatkan dulu ini? Ya ya. Kok patuh-patuh masuk? Sudah tak patuh ya? Ya lanjut. Ya jadi aku nggak tahu tapi habis ini mungkin aku harus ajarin orang Uganda gimana negara yang sudah dapat teknologi. Negara yang sudah sangat tinggi di dalam teknologi. Kalau boleh tahu penduduknya di sana apa? Berapa banyak penduduk Uganda ini Afrika ya? Ya kalau Afrika Timur penduduk Uganda itu sekitar 40 juta. Ya 40 juta sedikit ya. Dari Indonesia itu mungkin cuma Indonesia Timur aja. Cuma Indonesia kebupaten. Apa mungkin ini? Provinsi. Ya betul-betul. Ya ya ya. Berarti nanti kalau Yusuf sudah kembali ke Afrika lagi atau Uganda lagi berarti harus punya misi nih Yusuf ya? Ya betul. Katanya tadi tapi mau menikah orang sini nggak berarti nggak kembali ke sana? Ya bisa, habis menikah bisa pulang bersama dia. Biar dia juga bisa verifikasi bahwa di sini teknologinya udah sangat maju. Ya aku sekemarin dari Malang ke sini, aku pesan kereta api dari rumah. Ya dari HP aja. Ya itu. Nah aku tanya, wah kok bisa kayak gini? Kalau di Uganda itu harus langsung ke stasiun. Harus menunggu. Ya jadi sesuatu seperti itu harus ditilima di Uganda. Kalau belum itu akan membuat Uganda sangat susah. Betul-betul. Betul-betul. Karena teknologi itu selalu berkembang Yusuf. Ya betul-betul. Kalau di Indonesia mungkin, kalau yang Yusuf jelaskan tadi mungkin tahun-tahun 2000-an Yusuf. Berapa persen teknologi di Afganistan itu. Karena kalau lihat ceritanya ya, ini mau maaf ya. Cerita yang Afganistan kenalnya memang dari peristiwa itu. Saya sendiri saya pribadi waktu kecil itu ya. Peristiwa Afganistan itu ya. Yang dulu, yang kecil itu. Berarti kan teknologinya sudah sangat luar biasa. Di negara Afganistan itu di selama 25 tahun. Di sana dari empat tiga negara orang tinggal di sana. Di sini semua tahu bagaimana di apakah teknologi. Di sini semua bahwa kami ada sistem baru di negara Afganistan. Ini semua sistem baru dari semua dunia seperti ini. Terima kasih telah menonton. 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 Menonton. Terima kasih telah 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 menonton. telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. dan juga kamu ingin berkaitan online kamu sendirin banyak online semuanya bisa semua itu dengan teknologi ya 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 itu berarti di negara dan negara teknologi sangat improve ya di afghanistan itu lebih baik dari negara kita dari negara yang ipercaya dari negara yang di negara yang di negara dari negara, negara, negara negara- negara, negara negara yang di negara dan juga mengerti bagaimana teknologi dan ke mana yang menghargakan untuk mengatakan tetapi Tapi, harga internetnya sangat tinggi. Sangat tinggi? Ini untuk bisnis. Ya, kalau kita mau beli 1GB internet, itu sekitar 300 Afganis. Di Indonesia? Di Indonesia, 300 Afganis, itu sekitar 30 ribu. 30 ribu? Ya. Itu sangat tinggi. Ya. Kalau aku beli di Indonesia, aku beli ini 8GB. 8GB? 8GB, ini 32 ribu. 32 ribu. 32 ribu. Dan negara aku, 1GB, 30 ribu. 30 ribu. Makanya, Halit ini kerasan ya di Indonesia? Ya, ya. Di Indonesia, ini sangat murah. Sangat murah. Karena bisa ini, karena apa namanya, penduduknya banyak. Jadi harus ter-cover semuanya. Kalau mahal nanti, seperti teknologinya kurang berkembang. Ya, ya. Ya, ya. Nah, untuk Yusuf ini sekarang. Yusuf kan ini ya, kalau saya lihatnya tadi 40% ya baru. Kira-kira nanti bisa berkembang gak? Berapa lama di sana untuk teknologi yang sangat diunggulkan di sana apa? Yang saat ini wajib di ada nanti di Uganda? Kalau menurut saya. Karena jurusannya udah sesuai nih. Ya, ya. Betul. Ya, itu makanya aku dari awal pengen kuliah di luar negeri. Karena aku lihat dari film, aku sering nonton video. Dan aku lihat, kenapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Amerika. Kenapa ya? Kenapa ada perbedaan yang seperti itu? Jadi, aku makanya datang ke Indonesia kuliah mau dapat ilim. Dan mungkin nanti aku bisa bawa ilim ini dan dipakai di Uganda. Nah, aku lihat ini harus dari pemerintah ke masyarakat. Jadi, masyarakat harus ajarin, pemerintah harus ajarin masyarakat gimana pakai teknologi. Teknologi. Dan dampannya teknologi itu seperti gimana? Kalau orang di, kalau, ya, betul-betul orang bisa dapat uang dari teknologi. Karena aku disini lihat ada YouTuber, ada TikToker. Ya, anak mungkin. Instagram. Instagram. Anak bisa dapat uang dari situ. Kalau di Uganda orang cuma main TikTok, tapi enggak dapat uang. Oh, enggak tahu ilmunya. Ya, enggak tahu ilmunya. Bahwa bisa dapat uang dari TikTok. Dari TikTok kan bisa ada jualan. Ya, ada jualan di TikTok. Itu bisa. Saya lihat kalau TikTok ruang negeri itu banyak juga. Ya, betul. Dan viewers yang melihat banyak sekali. Ya, betul. Jadi itu sesuatu yang aku mau ajarin ke masyarakat di Uganda. dan minta apa ya, pemerintah Uganda bahwa mungkin seperti data internet itu harus murah. Di situ mahal seperti di Afganistan. Kalau satu GB di Uganda itu hampir mungkin 70 ribu. Satu GB. Ya, betul sekali. Jadi orang jarang, kalau di sini kan mau telepon orang langsung pakai Instagram, pakai WhatsApp. Di situ susah, susah. Jadi orang sering main. Teleponnya bagaimana kalau di sana? Langsung pakai apa ya? Telegram apa? Telegram apa? Telepon biasa. Ya, biasa. Pusah gitu. Pakai yang biasa. Kalau di sini itu tahun berapa seperti itu? Kalau saya sudah lewat WhatsApp. Ya, jadi teknologinya sudah maju. Ya, jadi itu yang sama ya. Mungkin rasanya Asia, Afrika itu kan hampir sama untuk perkembangan. Tapi kita akan mulai untuk di Indonesia sudah mulai berkembang. Jadi itu perlu banyak waktu. Apokasi berarti ini? Apokasi ke pemerintahan. Betul, betul, betul. Berarti pemerintah tahu kalau si Yusuf ini memang kuliah di luar negeri tahu ya? Ya, tahu pemerintah tahu kan. Ini berarti memang pemerintah mau meningkatkan teknologi di Uganda nanti. Berarti Yusuf ini nanti kita dengarkan ya. Untuk Yusufnya saya lihat di Instagramnya. Mungkin nanti saya follow ya. Saya ingin tahu apa yang sudah dicerapkan. Ini satu ya? Ini satu ya? Ini satu ya? Berapa tahun masih lulus ya? Ini masih tiga tahun lagi. Masih lama ya? Masih lama. Ya, tapi sambil belajar. Ambil kuliah bisa di, ini juga kan di informasikan ke negaranya. Your must information about Indonesia technology in your country. Betul, betul. Nah, ini kan SKAAT ini sebagai peserta International Summer course. 2023 yang materi memang, kalau salah ini memang dari kita jurusan manajemen. Kenapa ini jurusannya kok sangat jauh berbeda? Kenapa pilih untuk course yang mengikuti untuk materi ini? Kalau tidak sesuai hubungan internasional, saya memang bakal saya maunya course-nya juga tentang internasional. Apa alasannya? Jurusan apa? Jurusan saya hubungan internasional, ini punya dengan semua jurusan punya hubungi. Kalau kamu pikir ini kami juga punya hubungi sama manajemen, sama ekonomik, sama militeri, sama Ya, dokteran tai khusus, masyarakat itu ya, vih sesuai hubungan secara mesin ini, karena Benar Arti adalah hubungan internasional. Hubungan kalau seperti ini, kamu kira ya, dari Ministry of Foreign Affairs, You must care for all the parts Of any countries For example, if you are thinking about Health, education And also Economy, agriculture We have Thinking about everyone For example, in our class Sometime we have The presentation About the strategy of the military Ministry No, strategy of the military For example, every country Have their own strategies Every area Have their own strategies Sometime we have The presentations about the medicines For example, the student Of the international relations How he knows about the medicines And why we need to know We must Know a little information About the medicines About the economy About the strategy About the military Because We are The future of the diplomats Of any countries For example I am from Afghanistan Maybe I will finish I will Have a job In my country In foreign affairs Like as a diplomat I work in another country I must know About these things That's why I choose That summer course programs It's also related to my fields Related to your Yeah To my faculty To my fields And also I have experience Around 10 years Now I am also Live on my jobs Because I am working Also in my country And part of Higher education In the midst of higher education I am coming Direct from my job To here They are also Still now They are paying By for me Monthly salary Salary Yeah Still I have saved My jobs When I am finishing From Indonesia I will continue Also my job It's no problem That's also the benefit Of the technology It means you must know Every science In our country Yeah What science Your study Science study Science Economy Yeah Economy About the health care Health care And also The management Military Military Medical Medical Yeah Military Strategies Sudah dipelajari Yang untuk medical Ya Sudah belajar Ini Satu Satu Aku hukum 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 Karena Akhir Ini Specialist Mine You're a special You're a special Science Part of Judiciary Satu That's why We One subject It's a part Of medical For example If you have Any case And also The doctor Tell you Something wrong Then you must Understand Doctor Telling to you Lie For example If we have One day One subject By the name Of autopsy Autopsy For example One person You're doing Autopsy Yeah In hospital Yeah For example Someone killed By the knife Then the doctor Telling to you He killed by himself How you prove How you prove it The doctor Telling to you Lie Then you must Bring the Dead body To the hospital To the Part of Then Autopsy Then you know The head body He killed by what But you're Very wise In your Science Yeah Benefit If you Join This internal Summer course Very good Yeah And then Yusuf Mungkin Yusuf ini Ini ya Kan Engineering Kenapa pilih Management Untuk sebagai Internal Summer Summer Course Ada Ada Satu Orang Yang Kata Bahwa Orang Yang Gak Sukses Orang Yang Gak Mau Belajar Sesuatu Yang Baru Jadi Di Electro Juga Ada Business Contohnya Mungkin Jual Elektronika Bili Gitu Jadi Ada Business Juga Nah Yang Kedua Yang Membuat Saya Sangat Menarik Dengan Kos ini Karena Ada Topik Tentang Boom Desa Nah Gimana Masyarakat Di Desa Bisa Menggunakan Teknologi Untuk Membangun Business Tersebut Atau Buat Business Tersebut Sukses Jadi Itu Membuat Saya Sangat Menarik Dan Ya Mungkin Nanti Habis Kuliah Di Sini Saya Bisa Buat Sesuatu Seperti Itu Karena Di Uganda Ada Banyak Desa Yang Tidak Teknologi Sama Sekali Jadi Kalau Aku Pakai Irim Yang Aku Dapat Disini Bahwa Kita Bisa Bangun Organisasi Seperti Bum Desa Dan Habis Itu Pakai Teknologi Untuk Membantu Business Yang Udah Buat Di Bum Masyarakat Juga Bisa Maju Ya Karena Di Afrika Sekarang Benar Benar Orang Belum Kenal Teknologi Ada Orang Mungkin 60% Yang Tidak Kenal Sama Mas Harian Apa Di Sana Ya Farming Ya Kebanyakan Ya Farming Jadi Seperti Di Kota Barara Untuk Yang Diproduksi Di Petani Menghasilkan Gandung Ada Yang Gandung Ada Yang Sapi Susu Khususnya Di Kota Saya Kebanyakan Susu Dan Sapi Nah Yang Orang Disitu Belum Kenar Bahwa Bisa Mungkin Ambil Susu Itu Di Diolah Dan Bisa Dijual Pakai Teknologi Itu Yang Belum Dikenal Sudah Sudah Sangat Familiar Kalau Dulu Kan Biasanya Masih Langsung Datang Ketuk Marketplace Iya Betul Jadi Orang-orang Desa Sudah Mulai COD Betul Itu Yang Harus Diajalin Jadi Aku Sangat Terima kasih Kepada Universitas Muhammadiyah Lamongan Untuk Ya Untuk Kosini Karena Aku Dapat Banyak Ilim Dan Aku Masih Beraja Betul Betul Rampah 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 Orang Indonesia Orang Mulai Kalau Misalnya Ada Orang Asing Kalau Di Asing Disapa Atau Kalau Saya Sangat Aman Kalau Saya Sangat Aman Kemarin Dia Diminta Kenarkan Di Masjid Ya Ada Banyak Orang Ya Kita Temu Di Jalan Mas Mau Kemana Udah Makan Silahkan Ini Makan Jadi Orang Disini Sangat Baik Sangat Peduli Itu Berarti Memang Sangat Sesuai Sekali Ya Jurusan International Summer Post 2023 Ini Dengan Yang Di Inginkan Dari Mahasiswa Uganda Yang Afganistan Teknologinya Karena Ini Berkaitan Dengan Manajemen Dalam Mengatur Suatu Bisnis Basic From Village Desa Badan Usaha Milik Desa Jadi Desa Diberikan Kalau Di Lamongan Terutama Desa Desa Sudah Punya Desa Wisata Selain Nanti Bisa Berkunjung Kalau Misalnya Mau Diajak Ke Wisata Bahari Bisa Minta Ditunjukkan Hissa Yang Ada Wisatanya Semoga Insyaallah Habis Ini Jumat Sudah Tutup Nanti Kita Kan Closing Jumat Nanti Kalau Ada Yang Mau Nyanyi Saya Ikut Nyanyi Kalau Halid Sendiri Harapannya Apa Setelah Mengikuti Halid Harapan Harapan Itu Apa Ya Your Hope Apakah Sudah Berhenti Sampai Disini Atau Memang Mau Diterapkan Nantinya Atau Mau Tinggal Disini Aja Ramah Summer Course Lagi Gitu Ya Saya Sangat Sampai Sampai Program Summer Course Program Dan Saya Berjumpa Orang Orang Dan Saya Berjumpa Berjumpa Di sini Dengan Orang Orang Sampai Lamunggan Orang 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 Bermuda Orang Tak Sang Yang Yang Sang hanya untuk mengenai bahasa hanya bahasa ya, karena teman-teman juga memberitahu saya karena teman-teman di Indonesia ingin mendukung Anda untuk mendukung Anda karena saya juga sangat sibuk karena saya juga belajar karena saya juga belajar kita juga harus belajar kita juga harus belajar kita juga harus belajar dan juga saya tidak memiliki masa karena saya akan menggantikan kalau saya menggantikan Anda juga menggunakan TikTok saya akan menggantikan TikTok dan berbicara dengan orang setelah berbicara Anda bisa menggunakan TikTok untuk bisnis Anda bisa menggunakan TikTok tapi karena di Indonesia banyak sekali kaya mendadak gara-gara TikTok ya satu malam saya datang live ketiga tentang tikaftara saya berbicara dengan orang tika MUSIC saya berbicara dengan Khalud Derek westserrat saya tidak pernah memberikan jantar sayaурanku sesantara berapa anak pemimpin saya tidak Rabbian bersama sekの MAN kati saya semua sisi semua teman-temans tulis sebelas kamu mau berapa anak kamu mau gini karena aku mau ini apa membuat ini situasi seperti ini semua mau datang ini bercanda sama orang-orang dia harus senyum ketawa seperti ini ya bercanda ya dia di akhir aku bicara dia aku bercanda tapi nanti rencana mau cari di Indonesia bisa balik lagi ke Afganistan sepertinya kembali lagi aja karena aku tidak tahu ini what's my future that's why but kita jalannya saat ini ya kalau Yusuf mungkin Yusuf ini visioner sekali memang mau membangun Uganda ya Yusuf harus mau karena dia tinggal di sini lebih lama ya 3 tahun lagi ya harus cari 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 kalau harapan saya habis kuliah di sini balik ke Uganda dan ajarin masyarakat Uganda ajarin pemerintah Uganda bahwa kita nggak boleh pakai teknologi untuk habiskan uang tapi kita juga yang bisa menghasilkan uang dari teknologi dan aku suruh apa ya mahasiswa internasional semua untuk datang ke Universitas Muhammadiyah Lamongan karena ini Universitas yang terbaik yang punya di Kabupaten Lamongan ya betul-betul thank you so much any closing statement you must motivation in sobatumlah you can say sobatumlah motivation mau kuliah di luar negeri atau di Indonesia biar semangat untuk kuliah kalau Halid kan dan Yusuf ini dari luar negeri sampai di Belani di apa bahasa Indonesia sampai datang jauh-jauh dari luar negeri ke Indonesia untuk menentuk ilmu jadi orang Indonesia jangan malah di Indonesia saja harus ke luar negeri juga bisa diberikan motivation your motivation ya my my motivation especially for the young generation sobatumlah 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 especially for the young generation they must have the S1 or bachelor degree in their own countries that's why bachelor degree they know their culture their education system especially they can know everything very well especially in bachelor degree because this is for four years but it's better your second degree you can continue in some other countries it's an improvements country you can learn something new you can find new experience for yourself for your country for your hometown when you are graduated from another country then your mind is a little different you can bring with yourself something new and also you can use it in your country for example I am coming here to Indonesia I learned something new for example if I am starting here from the warung warung I find it something in Indonesia no one have the kitchen in their rooms because everyone everyone eating outside of their homes but before of that when I was in my country we always cook in our homes we eat together with all the families just some time usually we are eating outside with some friends with some ceremony like that but always but here for example if you are going to a coffee shop we are going to a warung to go to a restaurant and one thing more play a game in the coffee shop one thing more everyone has their own business here if the wife or the husband yeah that's my motivation for the young young generation young generation and sobat umla sobat umla sobat umla kabe rungok noiki sobat 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 umla sobat umla rungok noiki sobat kamu juga lupa sudah lulus jangan menunggu pekerjaan tapi bisa buat kerja sendiri jadi kebanyakan masih tetap di Indonesia tapi ada banyak kesempatan untuk kuliah di luar negeri jadi bisa coba dapat beasiswa kuliah di luar negeri karena itu akan membuka pola pikiran kalian karena sebelum saya datang ke Indonesia aku cuma kerja makan tidur tapi tapi setelah sampai datang ke Indonesia aku dapat ilmu yang luar biasa bahwa aku bisa dapat uang dari teknologi bisa gunakan teknologi untuk banyak hal jadi kalian juga bisa kuliah di luar negeri kalian bisa kuliah di Amerika kuliah di mana saja dan dapat ilmu disana bahwa ilmu tersebut di Indonesia dan bangun Indonesia terima kasih luar biasa sekali ya Khalid dan Yusuf ini punya versi masing-masing untuk meningkatkan negaranya melalui international summer crossing ini saya ucapkan terima kasih thank you so much for you kami kami in our podcast ya I'm so sorry if any mistake because bahasa and our culture is different yes and then you can we must close this podcast and the music saya sudah sewaktu yang akan untuk kali ini kita ucapkan bareng-bareng kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi terima bersama saya di Umla TV kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa peserta dari International Summer Makassu 2023